Ribuan jemaah haji Indonesia mulai diberangkatkan ke Makkah dari Madinah. Sebelum ke sana, jemaah mendatangi Masjid Dulhulaifah atau Bir Ali untuk mengambil mikat dan berniat ikhram. Selanjutnya, jemaah menuju Makkah untuk menunaikan umrah wajib sebagai bagian dari rangkaian ibadah haji. Sesampainya di Bir Ali, jemaah yang telah mengenakan kain ikhram sejak di hotel turun mengambil wudhu dan salat. Sementara jemaah lansia yang memiliki keterbatasan kemampuan fisik memilih untuk tetap berada di bus. Kepala sektor khusus Bir Ali, Aruji Maswatu berikan penjelasan. Disampaikan dia, Bir Ali merupakan tempat berniat untuk melaksanakan umrah wajib, karena itu merupakan rukun haji. Kalau tidak berniat, maka hajinya tidak sah dan itu harus dipastikan jemaah sudah berniat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!